Musik Realitas yang jelas yaitu kepada pemerintah Kepada presiden Kalau mereka sendiri Mengkritisi Tapi kerja di BUMN Bukan berarti saya anti-kritisi Harus dikritisi Tapi langsung Jangan lewat media Iya dong Kalau dia kerja di BUMN Mengkritisi BUMN Tapi lewat media Itu kan gak etis Orang cari makannya di BUMN Itu kan dia ada timur di dalamnya Apakah itu komisaris, direksi Mereka harus duduk bersama Mencari solusi Kalau mereka Mengkritik Berarti mengkritik diri sendiri Yang tidak memberikan solusi Nah Kalau mereka tidak Kalau seandainya PSBB ini mau dilakukan secara efektif Tapi kalau pergerakan orang tersebut Tidak bisa dibatasi Ada gunanya PSBB Terkesan bahwa Pemerintah hanya ingin kewenangan Tapi kewajiban utamanya Tidak dilakukan Dan bahkan tidak dipilih Tapi kalau sekarang PSBB diperintahkan Tapi kebutuhan tidak jelas Apakah akan diberikan atau tidak Tolong cek Langsung Copot Pecat itu aja Udah Yang main-main Yang gigit saya sendiri Lewat cara saya Bisa lewat KPK Bisa lewat Polri Bisa lewat kejaksaan Akan saya bisikin aja Di sana ada yang main-main Yang namanya mata anggaran itu 57 ribu Mata anggaran Nah kalau ada yang Keleru 1, 2, 3 Segera cepat diingatkan Di area ini Kalau ada masih ada yang main-main Saya gigit sendiri Kalau soal ekonomi itu Sudahlah Ada hukumnya nanti Suatu saat ada economic recovery Nanti akan tahun 98 Kita krisis 2008 kita krisis Dan ternyata kita bisa rebound Jadi akan ada Economic recovery Karena itu hukum alam Kalau enggak kan Umat manusia akan musnah Kalau begitu Kalau down terus begitu Dan kiamat nantinya Tetapi nyawa manusia Tidak bisa recovery Dahsyat sedahsyat di dunia ini Amerika, Itali, Belanda Semua yang melakukan lockdown itu Termasuk dengan terakhir India Gagal total Paya untuk menjaga jarak Dan lain-lain Jangan lupa bahwa negara kita ini adalah Negara demokrasi Kalau kita belajar dari Wuhan dan China Dengan Hubei Ini negara komunis Yang bisa saja Mereka yang berhasil Hanya dalam 3 hari mereka berhasil Kenapa? Karena mereka memiliki kemampuan Untuk bisa memaksakan rakyatnya disiplin Dan kalau mereka enggak keluar rumah Mereka mati Keluar rumah mereka juga mati Masalah yang melampaui dari tekstual hukum Yaitu saudara terawan Sebagai menteri kesehatan Dan sosok orang Yang menganggap remeh ini semua Sejak awal Jadi itulah yang membuat Sekarang kita jadi Ngeri-ngeri sedap juga Cemas-cemas Sembako Urusan pangan Urusan energi Urusan telekomunikasi Nah justru nanti Setiap pintu-pintu Keluar masuk Jakarta Itu harus diatur Dijaga lah Kira-kira begitu Diseleksi Siapa yang boleh Siapa yang tidak Kalau tidak diatur begitu Ya tidak ada artinya PSBB Bagi keluar masuknya Orang keluar dan Masuk ke Jakarta Dan pemerintah pusat Dan tentu sumber-sumber pendanaan Dari pemerintah pusat Dan pemerintah daerah Juga tidak mungkin Bisa memenuhi semua Kebutuhan masyarakat Tentu pemerintah Nanti akan Memberdayakan Sektor-sektor swasta Untuk terlibat membantu Dan juga masyarakat Untuk berpartisipasi Disamping masyarakat Juga ikut membantu Terkait pembiayaan ini Kami hormati Sebelum video ini dimulai Klik dulu tombol subscribe Dan jangan lupa Nyalakan loncengnya Supaya kalian mendapatkan Notifikasi Setiap kali saya upload video Tekan tombol subscribe itu gratis Tinggal di klik Saya tungguin Tiga Dua Satu Selamat Anda sudah bergabung dengan channel ini Dan terima kasih Sudah support di channel ini Thank you Hai semua dengan saya Jonas Leong Terima kasih banyak buat kalian Penonton setia yang selalu menonton di channel ini Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family Karena kalian selalu support di channel ini Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen Saya baca komen kalian satu persatu Saya baca komen kalian Untuk mengetahui opini kalian Tanggapan kalian Dan masukan kalian Sangat berguna Untuk video selanjutnya Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like Di awal video Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research Dan ini semua gratis untuk kalian Jadi pastikan kalian menekan tombol like nya Supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham Silahkan tekan link di kolom deskripsi Thank you Mungkin saya sendiri juga ada pro kontra Pak Chandra juga ada pro kontra Yang penting kan begini Kasih kesempatan kita bekerja Dan lihat hasilnya Kadang-kadang kan kita ini semua seuzon Oh ini orang begini, orang begini tanpa melihat hasil Yang penting kan sekarang kita kerja Dimana kita juga di Kementerian BUMN Kemarin juga Kenapa merampingkan Tapi tidak hanya merampingkan Supaya juga cakep Cakep itu artinya bisa bekerja Karena filosofi Daripada Kementerian BUMN sendiri kan Kedepan kita harus service oriented Kenapa dengan 142 perusahaan Kita harus menjadi bagian Kerjasama dengan teman-teman di perusahaan BUMN Kita menservis Jadi bukan membirokrasikan Nah tapi kita harapkan juga Teman-teman direksi di BUMN juga punya akhlak Yang baik Saya sudah memberikan contoh Yang namanya memanage Perusahaan sebesar-besar itu Kalau akhlaknya tidak bagus Apalagi ini amanah yang diberikan oleh Kita semua Ya kita semua termasuk saya Pak Presiden Rakyat Nah ini yang harus menjadi juga Bagian pertanggung jawaban mereka sebagai pimpinan Dan saya tidak mau juga Direksi BUMN ini tidak punya empathy Empathy dalam arti Ya perusahaannya tidak baik Gaya hidupnya tetap Kalau memang mereka perusahaannya untung Ya itu hak Ya kita tidak boleh juga Ketika mereka melakukan haknya Ya terus kita gunjingkan Tidak boleh Tapi daripada BUMN Sangat dipentingkan Ya dan Insya Allah lah saya rasa Orang-orang yang punya etikat baik Pasti semua tahulah resiko Bagaimana mengabdi Untuk negara Tidak begitu jelas ya Pemerintah maunya apa Dengan pembatasan sosial besar Atau PSBB Kenapa begitu Kalau kita lihat Dalam hal darurat kesehatan masyarakat Kan pilihannya itu Setelah dinyatakan darurat kesehatan masyarakat Bisa melakukan karantina Ada karantina wilayah Karantina rumah sakit Karantina rumah Kan begitu Atau Pembatasan sosial berskala besar PSBB Tapi bisa juga kombinasi Dari Kedua itu Ya kan Kedua atau ketiga itu Nah Kita harus paham Kita harus mengetahui Bahwa tujuan akhir Tujuan utamanya kan adalah Mengenyahkan virus COVID-19 ini Bukan sekedar Mengatasi dampak dari Adanya virus itu Karena kalau Mengatasi dampak itu kan Akibat lanjutan Tapi Yang utamanya adalah Bagaimana mengenyahkan virus tersebut Nah Ketika kemudian pilihnya adalah Pilihannya adalah Sosial distancing Berskala besar Memang Masalahnya adalah Pada Pada Pengenaan sanksi Dan kewajiban pemerintah Pemerintah Ingin bahwa Masyarakat Mematuhi betul Yang namanya PSBB Bila perlu Tidak keluar rumah Hanya keluar Kalau untuk Keperluan-keperluan Khusus saja Tetapi Di sisi lain Apakah pemerintah juga Mau memenuhi Kebutuhan masyarakat Sebagaimana Kalau pilihannya adalah Karantina wilayah Nah ini yang menjadi Persoalan Kita tidak bisa Membuat sebuah Kebijakan yang Hanya melulu Mengandalkan Kekuatan koersif Kekuatan memaksa Harus juga kan Kekuatan persuasi Mempersuasi Masyarakat Agar sama-sama Memerangi Virus Covid-19 ini Kan begitu Terkesan bahwa Pemerintah hanya Ingin kewenangan Tapi kewajiban Utamanya Tidak dilakukan Dan bahkan Tidak dipilih Karantina wilayah Ya Kalau dalam Karantina wilayah Kan ada Tanggung jawab pemerintah Untuk menyediakan Kebutuhan pokok Penduduk Yang di Karantina Bahkan Termasuk hewan Piaranya sekalipun Menurut PP yang baru Yang dimaksudkan Kebutuhan pokok Itu adalah Pelayanan kesehatan Pangan Dan kebutuhan-kebutuhan Lainnya Lainnya itu Harus didefinisikan lagi Tapi intinya adalah Memang itu Harus ada Seperti misalnya Bayi kan Tidak hanya makan Tapi juga Dia butuh Popok Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Misalnya begitu Oke Nah ini Menurut saya Memang tidak mudah Tidak mudahnya adalah Pertama Apakah pemerintah Memiliki kemampuan Untuk Memenuhi kebutuhan tersebut Misalnya dalam jangka waktu 14 hari Atau satu bulan Itu satu Yang kedua Apakah pemerintah Termasuk pemerintah daerah Memiliki database Kependudukan Yang presisi Ketika kemudian Mau menyalurkan bantuan Ketika suatu wilayah Di lockdown Di karantina Itu tepat sasaran Atau sesuai Atau sesuai dengan Yang disasarkan Nah ini kan persoalan juga Contoh DKI ini Saya kira kita Tidak pernah tahu Berapa jumlah penduduk DKI Sehingga kita pun tidak tahu Berapa yang harus disediakan Untuk kemudian Mengatasi Soal pasokan ini Karena kalau suatu wilayah Sudah di karantina Orang tidak boleh keluar Dan masuk lagi Jadi tidak ada istilahnya Kalau dia bukan penduduk DKI Lalu dia harus pulang kampung Justru dilarang Pulang kampung Jadi stay Semua di DKI ini Entah itu yang berkata DKI maupun tidak Wajib mendapatkan pelayanan Dari pemerintah pusat Yang dibantu pemerintah daerah Dan pihak-pihak terkait Nah ini kan tidak mudah Beda sama PSPB PSPB Hanya memberikan Kewenangan Misalnya Satu meliburkan sekolah Kedua meliburkan pekerjaan Tiga kemudian Macem-macem lah Membatasi kegiatan kerumunan Dan keagamaan Dan lain sebagainya Tetapi Tidak jelas Bagaimana kemudian Mengatasi Mereka-mereka Yang memang butuh makan Butuh pangan Butuh kebutuhan dasar Selama proses Misalnya Harus stay di rumah Kalau seandainya PSPB ini Mau dilakukan secara efektif Tapi kalau pergerakan Orang tersebut Tidak bisa dibatasi Tidak ada gunanya PSPB Tidak ada gunanya Orang masih antri Di kendaraan umum Dan di kendaraan umum Tidak bisa antri Satu meter Menjaga jarak Tidak ada gunanya juga Itu akan sama Dan keadaan sebelumnya Jadi Harusnya Yang diterapkan pemerintah Ada langkah-langkah Yang lebih tegas Dan persuasif Tentunya Tidak boleh kemudian Pakai langkah koersif Tetapi Pemerintah juga Konsisten Untuk melaksanakan undang-undang Yaitu memberikan Menjamin kebutuhan pokok Atau kebutuhan dasar Begitu Tapi kalau sekarang PSPB diperintahkan Tapi kebutuhan tidak jelas Apakah akan diberikan Atau tidak Sebagai contoh misalnya Katakanlah rumah tangga yang mampu Ya kan Rumah tangga yang mampu Orang mampu membeli makan Tanpa bekerja Tetap bekerja dari rumah Tapi kan ketika dia keluar Untuk Membeli makanan Atau kebutuhan pokok Karena dia tidak boleh menimbun Maka kan juga Secara teoritis Akan Bisa tertular juga Begitu Pembatasan Dalam Sosial berskala besar ini Belum tentu efektif juga Kalau Pemerintah tidak bisa Memenuhi kebutuhan Masyarakat yang mau Stay di rumah Presiden Jokowi Dodo Mengaku tak segan-segan Menggigit para pihak yang Mengganggu Dan bermain-main dalam Menjalankan agenda besar Pemerintah Lima tahun ke depan Hal tersebut dikatakannya Dalam sambutan pembukaan Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat Dan Forkopimda 2019 Untuk menciptakan kenyamanan bagi para pengusaha yang ingin berinovasi Presiden Jokowi berjanji Jokowi Jokowi mengingatkan pada semua pihak Untuk tidak bermain-main Dalam agenda besar Pemerintah tersebut Jika tidak ingin berurusan langsung Dengan Presiden Sekali lagi Cipta lapangan kerja itu agenda besar Bangsa kita Meningkatkan ekspor Menurunkan impor Juga agenda besar Bangsa kita Kalau masih ada yang main-main Sekali lagi Yang gigit saya sendiri Lewat cara saya Dalam pidatonya Presiden Jokowi mengatakan Jika pemerintah harus bisa bergerak lebih cepat Dalam masalah birokrasi Salah satu kebijakannya Yaitu dengan mengurangi peraturan Dengan mengajukan Omnibus Law kepada DPR Untuk merevisi 74 undang-undang Untuk menjadi satu undang-undang Kita justru ini Ntar lagi kita akan mengajukan yang namanya Omnibus Law Mengajukan kepada DPR Kira-kira 70-74 undang-undang Yang akan kita revisi sekali jadi Jadi satu undang-undang Omnibus Law merupakan sebuah undang-undang Yang dibuat untuk menyasar isu besar Yang ada di suatu negara Yang kemungkinan dapat mengubah Atau mencabut beberapa undang-undang Yang telah ada Menurut pakar hukum Tata Negara B. Fitri Savitri Terobosan ini akan sangat menentang Jika dilakukan di Indonesia Sebab di Indonesia belum pernah menerapkan Omnibus Law sebelumnya Seperti diketahui Presiden Jokowi memiliki 5 visi dan misi Untuk 5 tahun ke depan Di antaranya melanjutkan pembangunan infrastruktur Meningkatkan sumber daya manusia Meningkatkan penyerapan investasi Reformasi birokrasi Serta memfokuskan penggunaan APBN secara tepat Ada pun tujuan diadakannya acara tersebut Yaitu sebagai kelanjutan semua visi dan misi Presiden Pada seluruh jajaran institusi negara Termasuk kepala daerah Kepolisian, TNI, dan Kejaksaan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan Jika Presiden Jokowi meminta kepada seluruh Menko Untuk menjabarkan visi misinya kepada seluruh Menteri Sehingga harapannya 5 tahun ke depan lebih clear Namun menurutnya, visi misi tersebut tidak akan berjalan efektif Tanpa ada dukungan daerah Kita tahu bahwa Presiden memiliki visi dan misi untuk 5 tahun ke depan Ada 5 ya, 5 poin Dan ini beliau minta terjemahkan kepada seluruh Menko Menko merintahkan seluruh Menteri melakukannya Tapi itu semua tidak akan jalan efektif Tanpa ada dukungan daerah Selain memiliki visi misi Presiden Jokowi juga memiliki cita-cita yang sangat besar untuk Indonesia Di mana penduduk Indonesia usia produktifnya jauh lebih tinggi Dibandingkan usia yang sudah tidak produktif Presiden Jokowi melihat adanya potensi bagi Indonesia Dapat keluar dari jebakan negara yang berpenghasilan menengah Potensi kita untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar Saat ini kita sedang berada di puncak bonus demografi Di mana penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif Melalui satu kajian yang mendalam Kita tidak boleh menganggap enteng soal coronavirus ini Meskipun kita juga tidak perlu panik ya Semuanya harus serba terukur dan tepat Kalau kita lihat apa yang dilakukan sekarang ini Baru Jakarta yang melakukan pembatasan Dan juga Solo Setidaknya dari seluruh Indonesia ini baru dua kota itu Kalau kita lihat Amerika baru beberapa hari ini Kemarin kalau tidak salah Dia sudah menetapkan status darurat nasional Menurut saya Indonesia sudah harus menetapkan status darurat nasional Dan mungkin lockdown untuk sementara waktu ya Kita tidak terlambat daripada kemudian kita terlambat Dan wabah ini makin besar makin sulit terkendali Saya tahu dilemanya adalah persoalan ekonomi Persoalan ekonomi ini adalah merupakan sebuah persoalan dilema yang memang berat Tetapi kita harus buat kalkulasi Kalau kita sekarang ini longgar dan relatif seolah-olah relax gitu ya Menghadapi ini dan penyebarannya itu Angkanya itu kuantum ya Nanti kita akan menghadapi masalah termasuk semua Bukan hanya ekonomi masalah yang lebih besar lagi Jadi lebih bagus kita melakukan lockdown melalui pemerintahan provinsi, kabupaten, kota Secara mereka bisa memanage itu Dan kemudian setelah itu kita bisa mengendalikan Daripada kita tidak melakukan itu Nanti kita terlambat Seperti halnya menurut saya Dua bulan ini kita terlambat Di dalam menangani, mengantisipasi, mitigasi dan sebagainya Pernyataan-pernyataan Menteri Kesehatan itu menurut saya misleading Yang membuat kemudian antisipasi terhadap persoalan corona ini menjadi seperti sekarang Kita termasuk yang dianggap oleh WHO, oleh dunia internasional Termasuk negara yang tidak siap menghadapi ini Dan menurut saya harus ada travel restriction Pembatasan perjalanan, lockdown, penutupan akses Ini bukan hal yang aib Sama sekali ini bukan aib Karena ini menyangkut masalah yang sekarang ini terjadi di seluruh dunia Itulah yang namanya pandemi kan Dan kita ingin mengendalikan ini Nah kalau kita bisa dan mampu mengendalikan ini Setelah itu kita bisa recover Nah kalau kita membiarkan ini Terlalu banyak itu dampaknya akan ke semuanya Akan ke ekonomi, bahkan ke sosial, politik dan sebagainya Jadi lebih bagus melakukan lockdown sekarang Dengan anjuran dari WHO juga untuk melakukan situasi darurat nasional Nasional emergency Karena ini memang situasinya adalah kompleks emergency Membutuhkan kecepatan Kecepatan itu sesuatu yang penting Disamping ketepatan policy Getting intervention right Jadi bagaimana intervensi kita ini harus tepat Jangan terlalu menganggap enteng Nah karena nanti akibatnya itu fatal Minggu depan kita menyesal atau dua minggu lagi kita menyesal Karena ini beredarnya begitu cepat Karena interaksi masyarakat Indonesia itu luar biasa Kita biasa salaman, kita biasa apa Walaupun sekarang sudah ada edukasi tentang itu Banyak yang masih belum paham loh Jadi perlu ada edukasi yang cepat Makanya saya kira perlu menggunakan salaman jarak jauh begini Atau pakai dada begini Itu jauh lebih bagus Baik Ini harus di edukasi terus Selain untuk kebersihan-kebersihan tangan dan sebagainya Ayo like video ini dan tekan tombol loncengnya Untuk menunjukkan kalian suka dengan konten yang kau bagikan Dan kalian ingin melihat konten seperti ini lebih banyak lagi Makasih banyak buat kalian yang gak skip dan nonton video ini sampai habis Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family anda Mungkin teman atau family anda membutuhkan investasi ini Oke guys sekian dulu dari saya Jangan lupa follow instagram saya di At Johannes Leong Official Untuk kata-kata motivasi setiap harinya Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini Ayo like video ini dan subscribe di channel ini Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini Jangan lupa tekan tombol loncengnya Supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video Jangan lupa tekan tombol loncengnya